Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel investigasi harian diari, dan saya harap kalian semua baik-baik saja. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini, dan di video kali ini kita akan membahas seorang wanita bernama Shelly Gnotek, ibu b**** berantai yang menganiaya keluarganya sendiri di sebuah rumah di pedesaan Raymond Washington. Bagaimana kah kisahnya? Mari kita bahas. Michelle Gnotek Michelle Gnotek tampak menjalani kehidupan yang mempesona. Dia memiliki suami yang peduli di sisinya dan membesarkan ketiga putrinya di sebuah rumah di pedesaan Raymond Washington. Pasangan itu dikenal tidak mementingkan diri sendiri dan mengundang teman dan kerabat yang memiliki masalah untuk tinggal bersama mereka. Tapi kemudian, para tamu itu mulai menghilang. Orang pertama yang hilang adalah teman lamanya Kathy Loreno. Mereka telah tinggal bersama di rumah Gnotek selama lima tahun sebelum dia menghilang pada tahun 1994. Gnotek meyakinkan siapapun yang bertanya bahwa Loreno baru saja memulai hidup baru di tempat lain. Dia mengatakan ini ketika dua orang lainnya juga menghilang dari rumahnya. Akhirnya, ketiga putri Gnotek dengan berani menyampaikan kisah yang mengerikan ini. Ketiganya telah dianiaya secara fisik oleh orang tua mereka dan tamu mereka dib... Mereka mengatakan Gnotek telah membuat semua tamu itu kelaparan. Membius dan menyiksa korbannya. Memaksa para tamu untuk melompat dari atap. Membasahi luka terbuka mereka dengan pemuti dan membuat mereka minum air seni. Lahir pada 15 April 1964, Michelle Selick Gnotek tidak pernah bepergian terlalu jauh dari kampung halamannya di Raymond, Washington. Anak tertua dari tiga bersaudara, Gnotek dan dua saudara laki-lakinya tinggal bersama ibu mereka yang sakit jiwa, pecandu alkohol dan selama tahun-tahun awal mereka. Seiring dengan kecenderungannya pada alkohol, Sharon ibu Gnotek terlibat dalam gaya hidup yang berbahaya dengan beberapa anggota keluarga percaya bahwa dia mungkin seorang pelacur. Bagaimanapun, rumah itu jauh dari kata stabil dan sering memiliki masalah. Kemudian ketika Michelle berusia enam tahun, ibu mereka tampaknya meninggalkannya dan saudara laki-lakinya. Alih-alih merawat adik laki-lakinya, dia malah menyiksa mereka. Saat Gnotek berumur 13 tahun ibunya meninggal, anak-anak itu kemudian tinggal bersama ayah mereka Les Watson dan istri barunya Laura Stallings. Watson ayahnya adalah pemilik bisnis yang karismatik dan sukses. Shelley tidak peduli pada ibu tirinya Stallings dan sering memberitahu ibu tirinya betapa dia membencinya. Shelley tidak pernah sekalipun bertanya tentang ibunya. Sebaliknya, dia terus menyiksa saudara laki-lakinya, menyalahkan mereka karena kehilangan pekerjaan rumah atau sering bertengkar. Itu tidak membantu bahwa saudara laki-lakinya Paul tidak dapat mengendalikan dorongan hatinya dan tidak memiliki keterampilan sosial. Dia juga biasa memotong-motong pecahan kaca dan menaruhnya di bagian bawah sepatu bot dan sepatu anak-anak lainnya. Pada bulan Maret 1969, Shelley yang berusia 14 tahun menunjukkan kemampuannya yang sesungguhnya. Dia tidak pulang dari sekolah. Karena panik, Stallings dan Watson menelpon sekolah tersebut dan diberitahu bahwa Shelley berada di pusat penahanan remaja. Ketakutan terburuk mereka, bagaimanapun, tidak mendekati kenyataan. Shelley Knotek tidak adalah masalah. Dia menuduh ayahnya melakukan pemerkosaan. Stallings kemudian menemukan salinan True Confessions bertelinga anjing di kamar Shelley dengan tema bertuliskan tebal di bagian depan yang berbunyi. Saya diperkosa oleh ayah saya. Pemeriksaan dokter kemudian mengkonfirmasi kecurigaan Stallings. Shelley berbohong tentang pemerkosaan itu. Dia dibawa ke beberapa sesi dengan psikolog, baik sendiri maupun bersama keluarganya. Tetapi terbukti tidak berhasil. Shelley menolak untuk menerima bahwa dia sama sekali tidak bersalah. Akhirnya, dia tinggal bersama orang tua dari ibu tirinya. Tetapi sayangnya, dia terus mencoba menghancurkan kehidupan orang-orang di sekitarnya. Perbuatan itu berlanjut, dia menawarkan untuk mengasuh anak-anak tetangga hanya untuk memberi kade mereka di kamar mereka dengan furnitur berat. Dia bahkan menuduh kakeknya melakukan pelecehan. Pola manipulasi dan pelecehannya berlanjut hingga dewasa. Melalui dua pernikahan, dia melahirkan dua putri. Dan hingga musim semi 1982, ketika dia bertemu dengan seorang pekerja konstruksi dan veteran angkatan laut bernama David Knotek. Lima tahun kemudian pada 1987, pasangan itu menikah. Tahun berikutnya, Shelley Knotek menyambut korban pertamanya di rumah mereka. Korban pertama Shelley Knotek pindah ke rumahnya pada tahun 1988. Dia adalah keponakannya yang berusia 13 tahun, Sean Watson. Ayah Shen, seorang anggota geng motor berada di penjara dan ibunya Melara tidak mampu merawatnya. Knotek segera menyiksa Sean Watson. Dia menjuluki gaya menegurnya sebagai berkubang yang dia gunakan untuk hal-hal sepele seperti pergi ke kamar mandi tanpa bertanya. Berkubang melibatkan memerintahkan anak laki-laki itu dan putrinya dalam hal ini untuk berdiri di luar telanjang dalam cuaca dingin sementara dia mengiramkan air padanya. Shelley lebih senang mempermalukan putrinya Nicky dan Sammy dengan memerintahkan mereka untuk memberikan segenggam rambut kemaluan mereka dan mereka juga sering dikurung di kandang anjing. Suatu kali, Shelley mendorong kepala Nicky melalui pintu kaca. Lihat apa yang kamu lakukan padaku, katanya kepada putrinya. Satu-satunya orang di rumah yang tidak disiksa Shelley saat itu adalah bayi perempuannya bernama Tori. Sayangnya, itu nantinya akan berubah. Sementara itu, dia memaksa keponakannya dan Nicky untuk menari telanjang bersama sambil tertawa. Setelah menyiksa anak dan keponakannya, dia akan menjatuhkan bom cinta penuh kasih sayang kepada mereka. Pada bulan Desember 1988, hanya beberapa bulan setelah Shen pindah ke rumah tersebut, Shelley membuka pintunya untuk orang lain yang membutuhkan tempat tinggal. Dia adalah Cathy Loreno, seorang teman lama yang kehilangan pekerjaannya. Shelley menyapa teman lamanya saat dia menyapa kebanyakan orang dalam hidup dengan hangat dan positif. Tapi Loreno akan segera menemukan, seperti banyak orang lain sebelumnya, bahwa topeng kemunafikan Michelle Knottet akan dilepas. Loreno dengan cepat menjadi salah satu korban Shelley. Tetapi karena tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia setuju untuk melakukan kerja paksa dengan telanjang. Diberi makan obat penenang setiap malam dan tidur di samping ketel ruang bawah tanah. Kemudian, pada tahun 1994, Michelle Knottet lulus menjadi pembunuh. Saat ini, Loreno telah kehilangan lebih dari 100 pound. Tubuhnya penuh memar, luka dan luka. Setelah satu pemukulan yang sangat brutal, dia tidak sadarkan diri di ruang bawah tanah. Shelley telah pergi, tetapi David mendengar suara serak dari ruang cuci. Dia menemukan Katil Loreno tersedak muntahnya sendiri, matanya berputar ke belakang. David membaliknya ke samping, mulai menyedok muntahan dari mulutnya dengan jari-jarinya, tetapi tidak ada gunanya. Setelah lima menit melakukan pertolongan pertama, tidak dapat disangkal bahwa Katil Loreno telah meninggal. David tahu dia seharusnya menelepon 911, tetapi dengan semua yang telah terjadi, David tidak ingin polisi ada di sana. David tidak ingin Shelley dalam masalah atau anak-anak mengalami trauma. David tidak ingin ini menghancurkan hidup mereka atau keluarga mereka. Ketika Michelle Knothack mengetahui kematian Loreno, dia meyakinkan suami dan anak-anaknya bahwa mereka masing-masing akan dipenjara jika memberitahu orang luar. Atas perintah istrinya, David Knothack membakar jenazah Loreno, dan bersama-sama dia dan Shelley menyebarkan abunya. Jika ada yang bertanya, Michelle Knothack hanya menjelaskan Loreno kabur dengan kekasihnya. Shane bagaimanapun mengenali kengerian yang sebenarnya di lingkungannya. Itulah sebabnya, pada Februari 1995, dia membuat rencana untuk keluar. Shane telah mengambil foto Katil Loreno saat dia masih hidup, kurang gizi dan dipukuli, tinggal di ruang bawah tanah yang dingin di sebelah radiator. Dia menunjukkan foto-foto itu kepada Nicky dan menceritakan rencananya, lalu dia akan menunjukkannya kepada polisi. Tetapi Nicky takut akan apa yang mungkin terjadi, memberitahu ibunya tentang foto-foto itu. Sebagai pembalasan, Shelley memerintahkan David untuk menyebabkan kepala Shane dan dia pun menurut. Seperti Loreno, pasangan itu membakar tubusan di halaman mereka dan menyebarkan abunya di atas air. Sebelum keadilan menemukan mereka, Notek mengambil satu korban lagi yakni teman Shelley Notek, Ron Woodward yang pindah pada tahun 1999. Seperti yang lainnya, tidak butuh waktu lama untuk pelecehan dimulai. Woodward adalah seorang veteran gay berusia 57 tahun dengan masalah... Orang rendahan yang jelek. Shelley tidak mengizinkannya menggunakan kamar mandi, jadi dia malah dipaksa keluar. Kemudian, pada tahun 2002, Shelley Notek juga mengambil alih perawatan James Match Clinton, seorang pensiunan awal kapal pedagang berusia 81 tahun, yang dilaporkan telah menyerahkan tanah milik Notek senilai 140 ribu dolar. Mungkin secara kebetulan, mungkin tidak, Match Clinton meninggal karena luka di kepala yang diduga dideritanya setelah terjatuh di rumahnya. Polisi, bagaimanapun, tidak pernah bisa secara resmi menghubungkan Knottek dengan kematiannya. Kembali ke rumahnya, Knottek menuntut agar Woodward memutuskan hubungan dengan keluarganya, memaksanya meminum air kencingnya sendiri, lalu memerintahkannya untuk melompat dari atap. Dia tidak mati karena jatuh dari lantai dua, tetapi dia terluka parah. Sebagai pengobatan, Knottek menuangkan pemutih ke lukanya. Pada Agustus 2003, Woodward menyerah pada penyiksaan dan dia pun meninggal. Sally Knottek menyembunyikan mayat Woodward di lemari es, memberi tahu teman-temannya bahwa dia mendapat pekerjaan di Tacoma. David Knottek akhirnya menguburkannya di halaman mereka, tetapi menghilangnya Woodward telah yang membuat Tori yang sekarang berusia 14 tahun, menyadari apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya. Kakak perempuannya telah pindah saat ini. Tetapi ketika Tori memberi tahu mereka apa yang dia yakini telah terjadi. Mereka mendesaknya untuk mengumpulkan barang-barang Woodward sehingga mereka dapat mengajukan kasus mereka ke pihak berwenang. Polisi menyelidiki rumah Knottek pada tahun 2003 dan menemukan jenazah Woodward yang terkubur. David dan Shelik Knottek ditangkap pada 8 Agustus tahun itu. David Knottek mengaku menerima Watson dan menghubur Woodward 5 bulan kemudian. Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 karena menerima Watson dan David didakwa 13 tahun penjara. Michelle Knottek sementara itu didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 masing-masing atas kematian Loreno dan Woodward dan dia dijatuhi hukuman 22 tahun tetapi dijadwalkan untuk dibebaskan lebih awal pada Juni 2022. Namun pembebasan itu ditolak membuat Michelle Selik Knottek dikurung di balik jeruji besi hingga tahun 2025. Namun, ketika hari itu tiba, keluarganya takut akan apa yang mungkin terjadi. Jika dia muncul di depan pintu saya, kata Sammy, saya bisa melihat diri saya mengunci semua pintu dan membarikade diri di kamar mandi untuk memanggil polisi. Nikki dan Sammy kini berusia 40-an dan tinggal di Seattle. Tori bagaimanapun, membutuhkan perubahan pemandangan dan pindah ke Colorado. Pada tahun 2018, David Knottek dibebaskan bersyarat dan menghubungi putrinya untuk meminta pengampunan. Sammy dan Tori mencatat bahwa, terlepas dari segalanya, mereka memaafkan ayah mereka yang mereka anggap sebagai salah satu korban Michelle Knottek. Nikki bagaimanapun, tidak menerima permintaan maaf ayahnya. Baginya, pelecehan itu tak terlupakan dan tak termaafkan. Terima kasih telah menonton!